Intro Kembali lagi di setiap hari pemirsa ada kabar dari Fatin Sibkiani Yang katanya menjadi satu-satunya penyanyi wanita dari Indonesia dan juga Asia Yang masuk nominasi untuk di ajang penghargaan musik di Jerman Waduh bangga banget pastinya ya Dan kira-kira gimana persiapannya dan gimana dukungan para fans dan juga masyarakat Indonesia Langsung kita lihat ini dia Fatin Sibkiani Ada rasa bahagia serta bangga yang kini tengah dirasakan oleh penyanyi Fatin Sibkiani Bagaimana tidak bila Sabtu besok ia akan menghadiri acara yang cukup bergensi di Jerman Yaitu Daft Bama Musik Award Kehadirannya ke Jerman tentu saja bukan tanpa alasan Pasalnya sejak jauh-jauh hari ia masuk nominasi hingga berhasil meraih dua penghargaan sekaligus Yaitu dalam kategori Best Newcomers dan Favorit Artis Sebelum keberangkatannya Fatin dengan rasa senang menceritakan awal mula Ia bisa menyambat dua penghargaan sekaligus kepada pemirsa insert pagi Jadi hari ini aku bakal ke Jerman sama ada orang dari label Kompon Music Kita bakal menghadirin salah satu event ada namanya Daft Bama Music Award Jadi Alhamdulillah aku dapat nominasi disitu ada dua Ada Best Newcomers sama Best, eh bukan sama Favorit Artis Nah ini sebenarnya kita semua kaget sih karena apa ya Pas pertama kali dia menghubunginya ke manajer aku kan Terus abis itu kita yang kayak manajer aku bilang ini kayak bukan nomor Indonesia gitu Terus abis itu dia bilangnya membawa-bawa Jerman gitu Langsung kayak ah iseng kali gitu kan Soalnya kita gak kepikiran aja jauh aja gitu kan Sampai akhirnya dia bener-bener ngurusin itu Dan kita yang kayak dikasetauin acaranya apa Terus kita googlin sendiri tuh kayak oh ini beneran gitu Yang setaku dia notice gitu padahal jauh banget menurut aku itu ya Bersyukur sih senang sih Bisa masuk nominasi hingga mendapat award di Jerman tentu saja menjadi sebuah kebanggaan tersendiri Rasanya tak semua orang bisa seberuntung dirinya meraih sebuah penghargaan Yang cukup bergensi kelas dunia Semakin mendekati hari penerimaan award Perempuan 20 tahun ini mengaku semakin diterpa perasaan gugup dan deg-degan Ini tuh award yang cukup banyak sih negara yang ikutan ada dari kayak aku Kebanyakan tuh kayak yang dari timur-timur gitu Terus abis itu ada yang di Jermannya ada Asia justru malah Aku sih ngeliatnya aku nyari-nyari temen juga kan Kayaknya ini Asia at least ada Malaysia atau Singapura gitu kan Kayaknya gak ada deh Kayak dari Indonesia juga cuma aku sendiri Makanya aku makin deg-degan lagi karena itu Terus abis itu aku taunya malah yang dari Arabnya Terus yang dari Lebanon gitu-gitu Jadi yang bener-bener yang Dan mereka udah yang tahun lalu pernah ikutan juga Jadi aku kayak baru gitu Aku baru datang gitu Terus kalau disini sih masih kayak Belum yang deg-degan bakal gimana-gimana gitu kak Aku bakal deg-degannya ketika udah hari H Atau ketika di JAR tuh kalau ngeliat stage-nya Dan orang-orang kan beda ya Kalau orang Indonesia kan lebih yang kayak Hai kak gitu-gitu Orang-orang kan lebih apa gitu kan Jadi kayak Oke gitu kan Dan aku gak tau crowdnya kayak apa kan Dengan meraih dua award sekaligus Tentu saja Fatin sudah mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah industri musik dunia Khususnya Jerman Terlebih ia hanya salah satu penyanyi dari Asia yang berhasil masuk nominasi tersebut Jelas saja bila hal ini menjadi salah satu pencapaian terbesar Fatin dalam hidupnya Apa ya Iya aku juga sebenarnya gak ngerti kenapa mereka mil dan segala macem Itu masih kayak membingungkan juga di aku Aku mungkin bakal tanya mereka nanti pas disana Tapi pasti kayak Ini rejeki banget sih Rejekilah terus habis itu Pencapaian berarti lah tahun ini Kayak banyak banget hal yang bisa dicapai dari sini sih Aku mungkin bakal mengira ini bisa jadi awalan sih untuk aku Cuman kalau dibilang mengalahkan Enggak sih aku sangat percaya Kalau setiap orang tuh ada rejekinya masing-masing Ada rasa bahagia serta bangga yang kini tengah dirasakan oleh penyanyi Fatin Sitkia Lubis Bagaimana tidak Bila Sabtu besok ia akan menghadiri acara yang cukup bergensi di Jerman Yaitu Daft Bama Musik Award Kehadirannya ke Jerman tentu saja bukan tanpa alasan Pasalnya sejak jauh-jauh hari Ia masuk nominasi hingga berhasil meraih dua penghargaan sekaligus Yaitu dalam kategori Best Newcomers dan Favorit Artis Sebelum keberangkatannya Fatin dengan rasa senang menceritakan awal mula Ia bisa menyambat dua penghargaan sekaligus kepada pemirsa Inset Pagi Jadi hari ini aku bakal ke Jerman sama ada orang dari label Coop Music Kita bakal ngehadirin salah satu event ada namanya Daft Bama Music Award Jadi Alhamdulillah aku dapet nominasi disitu ada dapet dua Ada Best Newcomer sama Best, eh bukan sama Favorit Artis Nah ini sebenernya kita semua kaget sih karena Apa ya pas pertama kali yang dia ngehubunginnya ke manajer aku kan Terus abis itu katanya kayak manajer aku bilang ini kayak bukan nomor Indonesia gitu Terus abis itu dia bilangnya ngebawa-bawa Jerman gitu kan Soalnya kayak orang iseng kali gitu kan Soalnya kita gak kepikiran aja jauh aja gitu kan Sampai akhirnya dia bener-bener ngurusin itu Dan kita yang kayak dikasetawin acaranya apa Terus kita googlin sendiri tuh kayak yang Oh ini beneran gitu Kayak nasib aku dia notice gitu padahal jauh banget Menurut aku itu ya bersyukur sih senang sih Ada rasa bahagia serta bangga yang kini tengah dirasakan oleh penyanyi Fatin Sitkia Lubis Bagaimana tidak bila Sabtu besok ia akan menghadiri acara yang cukup bergensi di Jerman Yaitu Daft Bama Musik Award Kehadirannya ke Jerman tentu saja bukan tanpa alasan Pasalnya sejak jauh-jauh hari Ia masuk nominasi hingga berhasil meraih dua penghargaan sekaligus Yaitu dalam kategori Best Newcomers dan Favorit Artis Sebelum keberangkatannya Fatin dengan rasa senang menceritakan awal mula Ia bisa menyambat dua penghargaan sekaligus kepada pemirsa Inset Pagi Jadi hari ini aku bakal ke Jerman sama ada orang dari label Music Kita bakal menghadirin salah satu event ada namanya Daft Bama Music Award Jadi Alhamdulillah aku dapat nominasi disitu ada dapat dua Ada Best Newcomer sama Best, eh bukan sama Favorite Artist Nah ini sebenarnya kita semua kaget sih Karena apa ya pas pertama kali yang dia ngehubunginnya ke manajer aku kan Terus abis itu kita yang kayak manajer aku bilang ini kayak bukan nomor Indonesia gitu Terus abis itu dia bilangnya ngebawa-bawa Jerman gitu Langsung kayak ah iseng kali gitu kan Soalnya kita gak kepikiran aja jauh aja gitu kan Sampai akhirnya dia bener-bener ngurusin itu Dan kita yang kayak dikaset tauin acaranya apa Terus kita googlin sendiri sih kayak Oh ini beneran gitu Kayak nasib aku dia notice gitu Padahal jauh banget menurut aku itu ya Bersyukur sih senang sih Bisa masuk nominasi hingga mendapat award di Jerman Tentu saja menjadi sebuah kebanggaan tersendiri Rasanya tak semua orang bisa seberuntung dirinya meraih sebuah penghargaan Yang cukup bergensi kelas dunia Semakin mendekati hari penerimaan award Perempuan 20 tahun ini mengaku semakin diterpap rasaan gugup dan deg-degan Itu award yang cukup banyak sih negara yang ikutan ada Dari kayak aku Kebanyakan tuh kayak yang dari timur-timur gitu Terus ada yang Dari Jermannya ada Asia justru malah Aku sih ngeliatnya aku nyari-nyari temen juga kan Kayaknya ini Asia at least ada Malaysia atau Singapura gitu kan Kayaknya gak ada deh Kayak dari Indonesia juga cuma aku sendiri Makanya aku makin deg-degan lagi karena itu Terus habis itu aku taunya malah yang dari Arabnya Terus yang dari Lebanon gitu-gitu Jadi yang bener-bener yang Dan mereka udah yang tahun lalu pernah ikutan juga Jadi aku kayak baru gitu Aku baru datang gitu Serius kalo disini sih masih kayak Belum yang deg-degan bakal gimana-gimana gitu kak Aku bakal deg-degannya ketika udah hari H Atau ketika lagi JAR tuh kalo ngeliat stage-nya Dan orang-orang kan beda ya Kalo orang Indonesia kan lebih yang kayak Hai kak gitu-gitu Orang-orang kan lebih apa gitu kan Jadi kayak Oke gitu kan Dan aku gak tau crowdnya kayak apa kan Dengan meraih dua award sekaligus Tentu saja Fatin sudah mampu mengharumkan Nama Indonesia di kancah industri musik dunia Khususnya Jerman Terlebih ia hanya salah satu penyanyi dari Asia Yang berhasil masuk nominasi tersebut Jelas saja bila hal ini menjadi salah satu Pencapaian terbesar Fatin dalam hidupnya Apa ya Aku juga sebenernya gak ngerti Kenapa mereka milih dan segala macem Itu masih kayak membingungkan juga di aku Aku mungkin bakal tanya mereka nanti pas disana Tapi pasti kayak Ini rejeki banget sih Rejeki lah Terus habis itu pencapaian berarti lah tahun ini Kayak banyak banget hal yang bisa dicapai dari sini sih Aku mungkin bakal mengira ini bisa jadi awalan sih Untuk aku Cuman kalo dibilang mengalahkan Enggak sih aku sangat percaya Kalo setiap orang tuh ada rejekinya masing-masing Aduh bangga banget ya Fatin ya Mudah-mudahan bisa membawa nama baik Indonesia di kancah internasional Tapi itu tuh yang tadi yang pertama saya denger tuh Ada yang telepon dari luar negeri Kok nomornya dari luar dari Jerman Ah paling orang iseng Nah itu orang Indonesia banget tuh ya Kita banget Saya banget Suka seujuan Padahal siapa tau beneran gitu kan Bukan nawarin kartu kredit Bukan nawarin apa gitu Sudah pagi itu juga seujuan ya Yaudah deh Selamat untuk Fatin Mudah-mudahan bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional Ya Baik Terima kasih banyak juga untuk pemirsa Karena sudah satu jam nih saya menemani anda Bukan Terima kasih.